Shalom saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Kencan dengan Tuhan, Minggu 18 Agustus 2024, bacaan dari kitab Yeremia bab 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yeremia diutus oleh Tuhan untuk mewartakan hukuman pembuangan bangsa Israel ke Babel. Berita penghukuman yang keras ini sulit dimengerti oleh bangsa Israel, juga oleh Nabi Yeremia sendiri. Untuk memahami maksud dibalik berita penghukuman ini, Tuhan menyuruh Nabi Yeremia untuk pergi ke tempat tukang periuk. Di sana Nabi Yeremia menjumpai tukang periuk yang sedang membentuk bejana dari tanah liat dengan tangannya. Proses pembentukan bejana ini tidak dicatat secara rinci oleh Alkitab. Namun kurang lebih proses pembentukan bejana tanah liat pada zaman itu tidak berbeda jauh dengan zaman sekarang. Kalau kita perhatikan prosesnya, kita akan melihat bahwa tangan tukang periuk hampir tidak pernah lepas dari tanah liat yang dibentuk. Jari-jari dan telapak tangannya senantiasa memberikan tekanan-tekanan untuk membentuk bejana sesuai yang diinginkannya. Sekali-sekali salah satu tangannya dengan cepat akan mengambil sedikit air untuk membasahi tanah liat agar mudah dibentuk. Namun secara keseluruhan, tangan tukang periuk akan terus membentuk tanah liat hingga menjadi bentuk bejana yang diinginkannya. Saudara dan saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tukang periuk yang hampir tidak pernah melepaskan tangannya dari tanah liat yang dibentuk, menggambarkan juga tangan Tuhan yang terus menerus menopang dan menyertai umatnya. Walaupun pada saat itu bangsa Israel akan menghadapi pembuangan karena dosa mereka, tetapi Tuhan akan menyertai dan menopang mereka. Dalam keadaan apapun, bahkan dalam masa pembuangan pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kata menopang bisa dipahami seperti pilar tembok yang menopang sebuah rumah atau gedung agar tetap bisa berdiri dengan kokoh. Dalam kehidupan iman, ketika kita mengalami pergumulan, kesulitan ataupun duka cita, kita merasa Tuhan jauh dan meninggalkan kita. Tentu saja itu hanya perasaan kita yang dapat membohongi kita. Namun faktanya, melalui kisah tukang periuk ini, kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan atau meninggalkan kita. Tangannya akan selalu menyertai dan menopang kita dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, jangan mudah mempercayai perasaan kita, tetapi percayalah kepada firmannya dan kepada Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaanmu yang selalu engkau berikan kepadaku, sehingga aku kuat menjalani proses imanku. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Amin.